Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Ika Wulandari Menjumpai Anda pada hari ini Kali ini ada pertanyaan yang masuk kepada kami yang isinya Salam Kak, Waalaikumsalam Saya mau tanya, kalau kerja di car wash itu masuk sektor apa? Service cleaner ke? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya Karena sebelumnya saya juga nggak pernah kepikiran tuh tentang hal ini Setiap saya pergi nyuci mobil ke car wash di sekitaran... Apa sih? Setiap saya pergi nyuci mobil ke car wash di sekitaran Kuala Lumpur ini Banyak sekali pekerjanya itu warga asing Jarang sih saya menemukan pekerjanya itu warga tempatan Dan saya juga nggak pernah kepikiran nih Orang-orang ini ada permit kerja car wash atau kosongan ya? Dan kebetulannya ada pertanyaan ini Jadi saya cari nih infonya di internet Banyak kok, tinggal dibaca aja Tapi kadang-kadang orang kan males ya Jadi nih saya bantu mencarikan infonya Dan saya menemukan banyak sekali jawabannya Dan kalau jawaban ini ada yang kurang Silahkan ya bagi yang punya informasi yang lebih validnya lagi Bisa dituliskan aja di kolom komentar Sebagai tambahan informasi untuk kita semua Dan ternyata apa yang saya temukan ini Berdasarkan research saya seharian ini Cukup mengejutkan Ternyata nih ternyata tempat pencucian mobil Atau car wash itu tidak termasuk dalam sektor perkhidmatan pencucian dan pembersihan Waduh aduh 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 ternyata ini saya salah pikir ya Selama ini yang ada di dalam pikiran di kepala saya ini Yang namanya pekerja asing yang kerja di car wash itu Masuk ke dalam sektor perkhidmatan pencucian dan pembersihan Ternyata tidak bukan taunya Bener-bener saya kaget juga Karena kerja cuci-cuci yang dibenarkan Untuk warga asing bekerja hanya ada di 10 lokasi ini saja Oke lokasi yang pertama adalah di pejabat urusan Ya pokoknya mereka yang bekerja di kantor-kantor Melakukan cuci-cuci, ngepel, dan buang sampah Pokoknya di kantor-kantor apa aja Kemudian lokasi kedua adalah di pusat membeli belah Seperti bersih-bersih di mall, di supermarket, atau juga di toiletnya yang ada di mall gitu ya Dan lain-lain Lokasi ketiga adalah di hospital atau klinik Ini jelas ya tidak perlu dijabarkan lagi di mana Lokasi keempat adalah di food court Kalau kita makan di food court yang ada di mall Itu kan kita sering ya lihat tukang bersih-bersihnya Yang bawa troli, yang ngangkutin piring-piring kotornya Itu adalah warga asing Nah lokasi ini memang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia Dan ada permit kerjanya yang dikeluarkan dari immigration Kemudian lokasi kelima adalah di kondo atau pangsapuri Nah di kondo saya ini juga nih Tukang bersih-bersihnya yang nyapu, ngepel, di setiap lantai Itu juga orang Indonesia, mbak-mbaknya Dan setelah saya ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya Alhamdulillah mereka semuanya tuh ada permit kerjanya Kadang-kadang kalau keluar rumah Ketika saya nunggu lift untuk turun gitu Ketemu tuh sama mereka Jadi ya disitu kadang-kadang basa-basi lah Salut sih saya sama agency-nya itu bertanggung jawab Karena semua pekerjanya dibuatkan permit Kemudian lokasi ke-enam adalah di kawasan perumahan Kalau kawasan perumahan ini mungkin mereka yang kerjanya Nyapu jalan, motong rumput, menjaga tanaman Ya memang kebanyakan kan warga asing ya Dan lokasi taman perumahan adalah juga lokasi yang dibenarkan Untuk mengambil pekerja warga asing di sektor perkhidmatan Lalu lokasi ke-7 adalah di Taman Awam Taman Awam ini biasanya digunakan masyarakat ya Untuk rekreasi, piknik, jalan-jalan sore, jogging Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan di Taman Awam ini Kalau saya paling suka itu di Taman Tasik Titiwangsa Itu kan bagus banget ya Tamannya luas, ada air mancurnya lagi yang tinggi banget Keren kalau foto-foto di situ Nah di Taman Awam seperti ini juga diperbolehkan Untuk mengambil pekerja asing sebagai tenaga kebersihan Dan masuk juga dalam kategori perkhidmatan pencucian dan pembersihan Lokasi ke-8 adalah di dalam pengangkutan awam Ini juga saya baru tahu nih Kalau di transportasi umum itu seperti di MRT, LRT, atau monorail Kemudian juga di stasiunnya Biasanya kan menggunakan jasa kebersihannya adalah warga asing Itu diperbolehkan Kemudian lokasi ke-9 adalah di highway atau jalan raya Di highway atau juga lebuh raya atau jalan tol ini Seringkan ya kita lihat petugas kebersihannya adalah warga asing Karena memang syarikat pemilik highway Seperti Highway Plus, Akleh, Duke, Suke, atau SPI yang terbaru ini Itu kan memang mengambil kontraktor pencucian ini Ya isinya adalah pekerjanya warga asing Dan memang itu dibenarkan untuk dapat permit kerja Dan lokasi terakhir atau yang nomor 10 adalah Di pusat pengajian atau di pusat tempat orang belajar Seperti di universiti, sekolah, college, dan lain-lain Nah dari 10 tempat di atas yang saya sebutkan satu persatu itu Nggak ada kan tempat cuci mobil atau car wash Yang pada kesimpulannya pekerja asing di car wash Hingga hari ini saya syuting nih di bulan Oktober 2024 Belum dibuka permitnya untuk bekerja di tempat car wash Nggak tahu juga ya ke depannya gimana mungkin akan ada perubahan Nah kemudian juga nih saya mendapatkan sebuah berita Dari website malaysiakini.com Dengan judul Persatuan Gesa Kerajaan Buka Pengambilan Pekerja Asing Bagi Sektor Cuci Kereta Yang isi beritanya secara singkat nih ya Memuat tentang pengusaha-pengusaha cuci kereta Yang mana mereka itu bergabung di sebuah persatuan Yang disebut sebagai Persatuan Pencucian dan Pembersihan Kenderaan dan Bangunan Malaysia Saya juga baru tahu nih ada persatuan ini Dan mereka ini sedang menghadapi masalah mengambil pekerja atau tenaga kerja di dalam industri ini Para pengusaha ini tiada pilihan katanya Sebab sudah mencoba memberi peluang kepada pemuda-pemuda tempatan Atau pekerja tempatan tetapi kurang diminati Dan keputusan kerajaan yang masih membekukan pengambilan pekerja asing Mengakibatkan ramai pengusaha cuci kereta gulung tikar Persatuan ini berisi lebih dari 400 pengusaha cuci kereta dari seluruh negara Malaysia Dan mereka semua memohon kerajaan agar membuka semula pengambilan pekerja asing bagi industri cuci kereta Jadi saat ini jika kita melihat ada pekerja asing yang bekerja di car wash Ya jadinya agak bingung juga sih ya gimana nih kira-kira dengan permitnya Sekarang juga setiap saya nunggu mobil jadinya saya akan lihat-lihat nih pekerjanya dan mempertanyakan juga Tapi ya mau gimana bingung juga kan ya Jadi bagi anda teman-temanku saudara-saudaraku yang warga negara Indonesia yang bekerja di car wash Dan tidak memiliki permit Ada baiknya untuk segera mengikuti program repatriasi migran ini Mumpung kompaunnya murah Daripada kita gak tau ya yang namanya nasib sial itu gak ada di kalender Tiba-tiba kita ketangkep Masuklah kita ke penjara Gak ada yang bilang enak kok di penjara itu pasti gak enak Oke mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjawab pertanyaan Dan saya Eka Ulan dari Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh